Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Satu keputusan Kemenangan untuk Malaysia Kemenangan Yang pasti Menggembirakan 30 juta rakyat Malaysia Malaysia ikat Korea Selatan 3-3 Ini pasti satu berita gembira Yang membuat ramai menangis Berita daripada Malaysia kini Malaysia berjaya Mengikat Korea Selatan Apabila seri 3-3 Sama pada perlawanan Terakhir kumpulan I Piala Asia di Stadium Al-Janob Al-Wakrah, Qatar Terdahulu Malaysia mengejutkan juara Dua kali Korea Selatan Apabila mendahului Dua satu Menerusi jaringan Faisal Abdul Halim Dan Arif Aiman Hanapi Pada menerusi jaringan Faisal Pada menerusi jaringan Jong Wuyong membelosi Gawang Malaysia Namun Kemudian Faisal menjaringkan gol penyamaan Pada menerusi jaringan Jong Wuyong Hasil sepakan percuma Perlawanan berterusan ke masa tambahan Dan Korea Selatan mendapat sepakan penalti Apabila Oh Hyun Gyo Dijatuhkan pada 90 Tambahan 3 menit perlawanan Son Hyung Min Menjaringkan gol penalti Untuk Korea Selatan Mendahului Dengan jaringan 3-2 Semangat Harimau Malaya Malam ini Yang berjuang Bersungguh-sungguh Hingga ke saat akhir Perlawanan Membuahkan hasil Apabila Romel Morales Membolosi Gawang Korea Selatan Pada menit terakhir Masa tambahan 90 Tambah 16 menit Ini pasti Satu Keputusan yang dinantikan 30 juta rakyat Malaysia Jangan menangis pula Jangan terharu pula Tahniah Malaysia Cintai tanah air kita Sekian saja Terima kasih Malaysia Bye-bye Saudara yang amat dihormati Terima kasih kerana Masih setia di dalam Channel ini Terdapat Satu Maklumat penting Hari ini Yang pasti Memberikan Satu Kejutan Kepada 30 juta Rakyat Malaysia Dan kepimpinan Politik Umum Juga mengetahui Baginda Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Ari Ayatuddin Al-Mustafa Bilasha Yang akan Menamatkan Jawatan Ataupun Menamatkan Sebagai Yang di Pertuan Agong Dan akan Digantikan Dengan Baginda Yang di Pertuan Agong Ke 17 Yaitu Baginda Sultan Johor Saudara-saudara Terdapat Satu perkongsian Daripada Syabuddin Ataupun Syabuddin.com Rupa-rupanya Sultan Abdullah Tak 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 Langsung Ambil Elan Yang Di Pertuan Agong Bagi Saya Ini Satu Perkongsian Yang Pasti Mengharukan Ramai Orang Mesra Dan Cakna Kesejahteraan Rakyat Itulah Kepribadian Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayat Tuddin Al-Mustafa Bilasha Berkongsi Pengalaman Sebagai Individu Yang Begitu dekat dengan Seri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri Agong, Tunku Aziza Amina Maimuna Iskandaria, bekas pengelola bijaya di Raja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsudin berkata, istilah Raja dan Rakyat Berpisah Tiana jelas terserlah sepanjang tempoh pemerintahan Al-Sultan Abdullah. Selama tempoh pemerintahan, itulah Baginda yang sebenar. Itu adalah sifat semula jadi Baginda. Sebagai Sultan paham, Baginda yang akan turun untuk sama-sama membantu rakyat, khususnya ketika berlaku malapetaka seperti banjir, kebakaran, bahkan kemalangan. Apabila berlaku banjir khususnya di paham, Tunku akan turun untuk bersama-sama dengan rakyat bagi mengharunginya. Malah Tunku juga akan meminta bantuan dari luar untuk menggantikan rumah-rumah yang telah rosak, katanya ketika ditemui bernama. Mengimbau kembali momen ketika Al-Sultan Abdullah sanggup menghentikan kendaraan untuk membantu mangsa kemalangan jalan raya. Ahmad Fadil yang kini bertugas sebagai Duta Besar Malaysia ke Emeria Arab Bersatu, mengifatkan Seri Paduka Baginda sangat prihatin akan kesejahteraan rakyat. Untuk maklumat, Tunku juga tidak ambil Elaun sebagai yang dipertuan Agong, sehingga sekarang dan Elaun-Elaun Baginda, termasuk Raja Permaisuri Agong, dihalakan kepada yang memerlukan. Ketika itu tabung COVID-19, tetapi ia tidak diuar-uarkan. Itu antara Seri Paduka Baginda, Kementerian Keuangan dan Jabatan Perdana Menteri, katanya. Menceritakan pengalaman mencabar berdepan penularan wabak COVID-19, beliau berkata Al-Sultan Abdullah sangat bimbang akan keselamatan dan kesehatan rakyat pada ketika itu, memandangkan wabak berkenaan pertama kali berlaku dalam negara. Katanya, Seri Paduka Baginda banyak mendengar taklimat daripada Ketua Pengarah Kesehatan ketika itu, Tan Sri Dr. Nohisham Abdullah, Kementerian Kesehatan dan ahli-ahli profesional lain, setiap minggu tanpa gagal bagi mencari solusi terbaik dalam memastikan kesejahteraan rakyat dekal terjamin. Malah, semasa COVID-19 merebak dan petugas istana negara, ada yang mula menunjukkan sistem simptom jangkitan virus itu. Baginda begitu bimbang dan ambil berat akan kesehatan kami. Ahmad Fadil berkata, Baginda berperanan besar dalam mengeratkan hubungan Malaysia di pentas antarabangsa dan ini jelas dibuktikan. antaranya apabila Al-Sultan Abdullah berupaya mengeratkan hubungan antara Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden UAE Sheikh Muhammad bin Zayed Al-Nahyan. Ini ternyata pada 5 hingga 6 Oktober lepas Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan lawatan ke UAE dan berupaya mendapatkan pelaburan ekonomi yang baik daripada di UAE dan mereka pelabur bersetuju melabur kira-kira RM40 bilion di Malaysia. Apa komen ada berkaitan dengan ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.